10 list drama korea yang diperankan oleh kim yong kwang 1. call it love sim bu ju yang diperankan oleh li sung kyung merasakan kesengsaraan akibat laki-laki yang ada di sekitarnya yaitu ayahnya dan pacarnya sendiri ketika ayahnya meninggal ia terpaksa harus pergi dari rumahnya sendiri karena diusir oleh perempuan yang pernah digensani oleh ayahnya kemudian bu ju berencana untuk membalaskan dendamnya kepada wanita yang telah menjadi mantan ayahnya itu ia pun mendekati kim yong kwang yang berperan sebagai han dong jin yang merupakan anak dari wanita tersebut namun wujud justru jatuh cinta kepada dong jin yang memiliki karakter pekerja keras 2. somebody seorang programmer perempuan jenis bernama kim sum yang diperankan oleh kang helin berhasil menciptakan aplikasi dating bernama somebody kesuksesan aplikasi tersebut ternoda oleh kasus-kasus pelecehan seksual hingga pembunuhan di kalangan penggunanya kemudian ia bertemu seorang desainer interior kim byong kwang yang berperan sebagai song yun o yang tak lain adalah si psikopat yang mencari mangsanya lewat aplikasi somebody lupanya kim sum dan song yun o sama-sama tertarik karena menganggap memiliki kesamaan dan bisa saling memahami satu sama lain 3. hello me wanita lejang berusia 37 tahun bernama ban honey yang diperankan oleh choi kanghi di usianya yang hampir menyentuh 40 tahun honey mempunyai banyak kekhawatiran selain statusnya yang masih lejang posisinya di tempat kerja juga kurang aman honey bisa dipesat sewaktu-waktu dari pekerjaannya hidupnya perlahan berubah saat bertemu dengan versi muda dirinya yang berusia 17 tahun yang diperankan oleh lire sebab karakter honey saat masih remaja sangat berbeda dari dirinya yang sekarang versi 17 tahun honey sangat antusias, cerdas dan optimis bersama dirinya yang masih muda honey akan menyembuhkan lukanya dan belajar mencintai lagi honey kemudian berkenalan dengan kim yong kwang yang berperan sebagai hong mi hyo hyun pria keturunan kong lomerat hidup dalam kemewahan sejak kecil membuat hyo hyun seakan tak pernah tumbuh dewasa ia selalu mendapatkan apa yang diinginkan dan hidup untuk bersenang-senang 4. the secret life of my secretary bercerita tentang kim yong kwang yang berperan sebagai do min yik dan jung gal hyo hyun yang diperankan oleh jun ki joe do min yik bekerja sebagai manajer utama di sebuah perusahaan dan mempunyai seorang sekretaris bernama jung gal hyo awalnya do min yik sering mengganggu jung gal hyo hyun dengan memberikannya tugas-tugas berat bahkan do min yik juga sering memanggil jung gal hyo hyun tanpa alasan yang jelas kejadian-kejadian tersebut terjadi karena do min yik ternyata memiliki gangguan penglihatan sehingga tidak dapat mengenal wajah-wajah manusia seiring berjalannya waktu ternyata do min yik menyimpan perasaan cinta terhadap jung gal hyo akan tetapi karena gangguan penglihatan do min yik tersebut ternyata selama ini jung gal hyo mengubah penampilannya menjadi veronica park yang merupakan mantan bos dari do min yik 5. room number 9 mengisahkan tentang oji hei yang diperankan oleh kim hei son seorang pengecara di sebuah firma hukum besar dia menyenjung orang yang memegang kekuasaan tetapi memandang rendah mereka yang miskin oji hei melakukan apa saja untuk memenangkan kasusnya dia akan segera menerima promosi menjadi mitra senior di firma hukum pacarnya adalah kim myong kwang yang berperan sebagai kiyo jin dia pekerja sebagai dokter dia tampak seperti pria terhormat tetapi dia menyembunyikan kekecamannya sementara itu oji hei bertemu terpidana mati jung huasa yang diperankan oleh kim hei sok di kamar 9 di area kunjungan penjara di kamar 9 saat oji hei bertemu jung huasa tubuh mereka ditukar 6. the guardian bercerita tentang kerja sama sebuah tim untuk menguat kasus kasus pembunuhan yang terjadi pada keluarga mereka joe si ji yang diperankan oleh le si jung adalah seorang detektif yang tidak bisa menerima kematian putrinya yang dilakukan oleh anak sekolah yang tak lain adalah anak kepala jaksa kasus kematian putrinya ditutup begitu saja tanpa penjelasan melihat kesempatan itu kim yang kong yang berperan sebagai jung do han seorang jaksa muda yang sedang menyamar mengajak joe si ji bergabung untuk bersama-sama mengungkap beberapa kasus yang ditutupi bersama sebumi yang diperankan oleh kim segi seorang gadus yang tidak bisa bertemu dengan orang sekitar dan hanya berdiam diri di rumahnya mengintai semua orang melalui rekaman CCTV yang sudah diletak oleh gong kyung seo yang diperankan oleh keishan perlahan namun pasti satu demi satu kasus kematian keluarga mereka yang tidak terpecahkan atau ditutupi terkuat dan terselesaikan dengan dibantu seorang jaksa lainnya yaitu kim on jung yang diperankan oleh kim tae hon 7. sweet stranger and me drama ini bercerita tentang hong nari yang diperankan oleh so ai bekerja sebagai pramukari yang hidup sendirian dan tidak memiliki anggota keluarga dekat lainnya ketika hong nari kembali ke kampung halamanya untuk mengunjungi makam ibunya selama ulang tahun kematiannya ia melihat seseorang pria muda di makam ibunya yaitu kim yong kwang yang berperan sebagai gu nang gil dan mempernakkan dirinya sebagai aihnya sebelum ibu hong nari meninggal ia menikah dengan gu nang gil dia sekarang tinggal di rumah ibunya dan menjalankan restoran pangsit kecil yang ibunya jalani 8. guho starry night bercerita tentang seorang wanita berusia 29 tahun bernama gu ho yang diperankan oleh kwan yuri memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan iklan bersama dengan kim yong kwang yang berperan sebagai kang tae ho hong jin jong yang diperankan oleh li jin hun dan oh cung min yang diperankan oleh sin ji ha dan ketiga pria itu justru malah tertarik dengannya dan berusaha untuk mendapatkan hatinya 9. d day kim yong kwang yang berperan sebagai li he song adalah seorang dokter bedai yang berusaha disingkirkan secara tak adil oleh rumah sakit tempatnya bekerja karena he song rela berkorban demi pasien asal pesilnya selamat walau harus menabrak aturan rumah sakit itu sendiri bencana gempa bumi menimpa kota seol dan rumah sakit tempatnya bekerja dijadikan rumah sakit rujukan untuk para korban bencana he song tetap berusaha bertahan di rumah sakit itu demi menyerapkan penyawa pasien di tengah situasi yang carut narut itu he song bertemu dengan dokter wanita bernama jung do mi yang diperankan oleh jung so min dan perlahan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka 10. dr ion kisah psikiater kim yong kwang yang berperan sebagai mo yan yang mengususkan diri dalam perawatan hipnotis kenangan rasa sakit dan cinta membentuk realitas dan kepribadian maka dapat digunakan untuk menemukan penyembunuhan dalam kanseling mo yan bertemu seorang ekstrantik kantor dari sporti li sudam yang diperankan oleh pak santera dan melalui proses perawatan dan kanseling ia menemukan cara penyembuhkan luka-lukanya sendiri selamat menikmati